Hai bismillahirrohmanirrohim wayabdulu Hai jeng ngabatalkan kuyuk wayuk dilu abdolayu dilu solasi mazid warna kahiji baga hiji abdolayu wajib dilu jeng ngabatalkan hukana tayammum eh tayammumak tegesa tayammum nawanma perkara yuptilu anu matak ngabatalkan ma alwudu'a kanawudu nawanma perkara yuptilu anu matak ngabatalkan ma alwudu'a kanawudu wahuwa jeng ari itu ma wahuwa jeng ari ma alhom satu eta anu lima al mutakot dimatu anu bisnihullah wahuwa jeng ari ma alhom satu eta anu lima al mutakot dimatu anu bisnihullah khusnudon musonib sandri kabe ges apal sana aja hampura musonib canara pelihuh ini bisnihullah jeng ari anu eta lati asbabul hadasi eta pirang-pirang sabab hadas alati anu hiya are anu eta lati asbabul hadasi eta pirang-pirang sabab hadasi wami majeng eta tetap tina perkara yuptilu anu matak ngabatalkun ma atayamu ma kanatayamu wami majeng eta tetap tina perkara yuptilu anu matak ngabatalkun ma atayamu ma kanatayamu aidon barinadui minha aidon barinadui minha eta tetap tina asbab kulujam in muan nasum tazwi jut lemu tayam nimi ari ngaliwat na anu tayamu lifak dilemai karna uwuh cai wujudal mai kana ayana cai horijas sholati diluaren sholat eh jeron luaren sholat awu kodro tihi awu kodro tahu atawa ukuran eta horij alal mai kana cai fiasna is sholati di tengah-tengah sholat alal mai kana cai fiasna is sholati di tengah-tengah sholat anu matak ngabatalkun tayamu itu diantaranya lima perkara yang sudah terlewat yaitu naon biji ada yang keluar dari salah satu lubang dua yang kedua bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan terus zawalut akli terus naon nyekel kubul jengkubul anak ada dua terus empat eh zawalut akli tadi dipisahkan satu zawalut akli terus sare anu matak idin fil makadahu fil ar turis nilima jadi kan perbedaan jadi iya rincian anak rincian pembatalan wudhu bukan definisinya bukan sama dengan safi safina tapi dengar ya tul berarti kenapa? karena zawalut akli dan naon itu dipisah dipisahkan nah setelah anu kalima berarti kenal anu matak ngebatalan kentayamum yang kenal adalah nyangka ayana cahit di tengah-tengah sholat nyangka itu dalam definisi pikir apa namanya shakaw atau zon jadi kalau dia batasan 50% menyangka contoh misalnya lagi tengah-tengah sholat Allah kita sudah yakin ketika kita sebelum sholat kita mencari kan kemarin namun sholat nah satu tayamum itu harus dina jerawat tuh yang kedua ngayakinkan atau mencari adanya air itu dina waktu sholat tapi di tengah-tengah yakin tak sudah tidak ada air ketika sedang sholat ternyata orang ngadengnya naon ngadengnya kayak tercipan saya wah kayak saya maka itu hukumnya otomatis kuasa otomatis sholat oke matal latas kutu tegugur bitayamum ikusabab tayamum biantayam mama kuyen tayamum sijalma fimakanin dina tempat yaglubu anu umum etama anu umum fihi dina etamakan fihi dina etamakan naon uju dulmai ayana cahit nah sabalikna walaupun kita sholat dengan keadaan tayamum di tengah-tengah tempat yang memang biasanya ada air gitu kan tapi tayamum orang lain kusabab lipakdil mahi awas ngomong tadi mana on tadi kenapa kita batal kunaon orang batal tayamum kunya kaya nak sabab tayamum na orang disebabkan karena lipakdil mahi tapi kalau tayamum na orang lain kusabab lipakdil mahi dalam artian kusabab yang lain contoh gering nah maka sana jangan orang tayamum di tengah-tengah cahit itu hukumnya boleh berarti ketika sholat keadaan itu masalah sabab memang adanya cahit itu gak batal karena tayamum sabab tayamum kita bukan karena lipakdil mahi tapi karena sebab dengan contoh gering gitu kan ya walaupun misalnya orang di rumah sakit cahit lomba gitu kan cahit lomba tapi kita tayamum bukan karena tidak ada air tapi tayamum karena sakit gambaran sakit kamarina on air seberha gambaran sakit diantaranya kalau dengan wudhu matak ngelengitkan salah satu anggota awat atau matak cager lila atau memperparah penyakit maka diperbolehkan kita melakukan tayam tayamum kalau penyakitnya tidak parah gitu kan tidak parah sebagian parah sebagian maka sebagian wudhu sebagian tayam tayamum ambil simpul intinya kita tayamum bukan karena tidak ada air tapi karena sakit maka orang yang tayamum karena sakit walaupun di tempat yang memang biasanya ada air itu itu mengakibatkan layas kutu at tayamumu untuk gugur tayamum aku sabab saya tidak tayamum lain aku sabab lipat di wad wad datu jengka sebab tujuh murtad 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 ini murtad kita kita mata tidak tidak karena tayam tayamum Hai perpayamu petayamu kain ngoros anji batal sayangmu enggak namun wudhu nyebut anjing pada ntar sabab tidak ada pembatalan wudhu murta kenapa kok dibedakan antara wudhu dan sayangmu cek maritnya atayamumu tohi rotun tayamu itu adalah pebersihan umatok madorot jadi kulantaran umatok kemungkinan sekecil apapun menjadi pembatalan orang matang tayang-tayamu beda dengan wudhu Hai yang tidak sulit wudhu mah wudhu murtad wudhu mah memang menggalkan orang wudhu tapi kalau tayamum itu matangkabat alatul eh murtad matangkabat alatul ternyata yang tayamum yang murtad kan di dia dari air di dalam sendok murtad akan air tiga ayam murtad kauli ayam murtad pilih ayam murtad ya tikodi Hai kada tiba-tiba di nasib ayam tu lumah papa alafi asma ih wuuh keterangannya wajami baada faro tipa dafi rogi itu sabada beres sayamum di tengah-tengah eh apa di tengah-tengah sholat ataupun eh naon sebelum so sholat murtad maka bakal punya gambaran murtad di nasib ayam naon ya ucuk-ucuk orang inget kaya eh eh naon ya kepangeran salian di Allah sholatnya langsung pindah di nasib ayam murtad matang wa tayamumu jeng tayamum si jalma likul li faridotin pikin setiap sholat pardu wa yatayamumu jeng tayamum si jalma likul li faridotin pikin setiap sholat pardu fa'ilam yuhdas makalamun tehada si jalma jeng sana jan pun nan fai'ilam yuhdas jeng sana jan tehada si jalma wa'ilam yuhdas jeng sana jan tehada si jalma falaya juzuk maka temenan naon aljamu ngahijikun falaya juzuk maka temenan naon aljamu ngahijikun Bittayam ummin wahidin Kutayamum anusahiji Bittayam ummin wahidin Atau Bittayam ummin kutayamum wahidin anusahiji Baina faridotaini Antara dua solat Fardu Solataini Tegesna dua solat Au toafaini Atau dua Toaf Au solatin Atau wa antara solat Wa toafin jeng toaf Au solatin Atau wa antara hiji Solat wa toafin jeng hiji toaf Au khutbatil jum'ati Atau wa antara khutbah jum'at Wa solatihah jeng sholatna Khutbah Atau sholatan jum'ah Oh berarti Berkhutbah Bittayam ummin kutayamum kakam Beres khutbah Tenggantri tayamum Tapi tenggantri Tenggantri dah lain di WS Tinggal mekal Berarti tidak apa Tidak boleh satu tayamum Dipakai khutbah dan sholat Sholatna Jadi tidak boleh Tidak boleh menggunakan satu tayamum Ketentuannya Tayamum hanya bisa dipakai Dikulis Fardin wa hidin Hanya untuk satu kali Sholat fardu Sederajak dengan sholat Satu toa Dua khutbah Berarti Simpulnya Temenang tayamum dipakai Dua kali sholat Temenang tayamum dipakai Sholat jeng toa Temenang tayamum Satu tayamum dipakai Khutbah jeng sholat jeng Berarti bagi seseorang Yang sedang sholat Jumat Setelah khutbah Itu wajib tayamum Untuk nao Tayamunuka hiji Tayamum untuk Khutbah Yang kedua tayamum untuk Sholat Temenang di hiji Temenang ajam Waiwisolli jeng sholat Cijalma bihi Kueta tayamum Ae tayamumi Tegesna tayamum Waiwisolli jeng sholat Cijalma bihi Kueta tayamum Ae tayamumi Tegesna tayamum Masya'a Kumahawai karep Anjir Kumahawai karep Siman Masya'a Kumahawai karep Siman Atau Ma'kana perkara Sya'a Anu karep Siman Minan Nawafili Tegesna Tina pirang-pirang Sholat sunnah Minan Nawafili Tegesna Tina pirang-pirang Sholat sunnah Koblas sholati Samemek sholat Waba'adaha jeng sabada sholat Koblas sholati Dina samemek sholat Waba'adaha jeng sabada sholat Fil wakti Dina waktu Waba'adahu jeng sabada waktu Fil wakti Dina hiji waktu Waba'adahu jeng sabada Waktu Jadi Menang Boleh hukumnya Orang ngajam U antara Nawafil Jeng Fardu Tayamum Sholat tayamum Orang kobliyah Maghrib Lalu sholat Maghrib Lalu bakdia Maghrib Terus bakdia Yanumawat Sholat Jena'eh Kamari Sholat jenazah Dikecua Ligen Sholat jenazah Itu Sebab hukumnya Bukan Sunnah Tapi nawat Nah sholat sunnah jenazah Fardu Kifah Kifaya Sakotol haraju Anfi'il Batik Berarti Walaupun Hukumnya Tidak wajib Seperti sholat biasa Tetap dalam Masalah hukum Tayamum Sholat jenazah Itu Disak Derajat Kenjeng sholat Fardu Dina pada Awas lain pahalana Dina pada Temenang Ngahijikan Antara sholat Fardu Dengan sholat Jena'eh Berarti Selain itu Boleh Tayamum Lalu kobliyah Maghrib Sunnah kan Lalu sholat Maghrib Satu pardu Lalu Maghrib Lalu Gerhana Bulan Kurang Sholat Kusuk Lalu ada Naonde Sejud Eh Sujud Sunnah Sejud Tilawa Naonde Pokoknya Apapun itu Sholat Sunat Mutlak Tarawe Misalnya Habis Isha Habis Sebelum Isha Kobliyah Isha Lalu Sholat Isha Lalu Badiyah Isha Lalu Tarawe Lalu Tahajur Lalu Witir Misalnya Sakopekin Itu tidak Karena apa Satu tayamum Boleh dijamu Bainal Nawafilik Di antara Pirang-pirang Sholat Sunnah Was Walfardi Jeng Satu Sholat Fargu Filwati Dinasawak Maghrib Maghrib Bungkul Setelah Naor Setelah Saya Maghrib Datang Waktu Isha Maka Gugur Tayam Mum Harus Ganti Tayam Yang Baru Bukan Untuk Tayam Mum Sunnah Tapi Untuk Tayam Musal Isha Lian Nanaf Karena Sanyana Sunnah Kuna On Yuh Pang Nas Sunnah Sanyana Dikosak Kompet Daun Kun Lian Nanaf Karena Sanyana Sholat Sunnah Layan Hasiru Etan Te Sulit Fahof 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 Maka Dienteng Kun Fihi Dina Etak Sunnah Naflun Naflun Sunnah Madam Udah Mu'annas Fihih Mudah Mudah Was Solatul Janazati Jeng Ari Solat Janazah Lululuk Kan Nawafili Etta Seperti Solat Sunnah Kek Ke Kemari Kemarin Pernah Ayah Janazah Sarwajing Pardut tuh aku masih tinggal lihat alamat 25 awunawa istibahata solati ayah annafli apubihak lahu annaflu lalepardo illa solatil janazah tapi di demam mana awunawa istibahata solati awunawa atau gak niat si jangma istibahata solati niat ayam istibahata solati karena gak menangkan solat pardu karena gak menangkan hiji solat pardu awunawa ay annafli tegesna solat eh istibahata solati karena gak menangkan solat sunnah ay annafli tegesna sunnah ubihakta dimenangkan lahu bikin si jangma nawun annaflu hiji solat sunnah lalepardo ntepardo illa solatil janazah zati isbat isbat oh bener 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 oh bener bener jadi salah orang berarti menang niat nawah niat tayammum pikin solat sunnah temenang direngkep jeng solat par du ilal janazah kecuali solat jenazah berarti makhumnya boleh kita niat solat niat tayammum reksolat contoh ayat solat duha niat niat tayammum berarti tayammum untuk solat apa solat sunnah apa wajib sunnah ketika ba'das duha contoh ba'da duha ayah nu maut maka boleh kita solat jenazah menggunakan tayammum duha oh bener 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 wasolatul janazati jeng ari solat jenazah kanna wafili etas seperti solat sunnah faya juzuk maka bijuzuk maka menang non aljam u ngahijikan bayna faridotin antara hiji solat par du bayna faridotin antara solat par du wasolat tijanazatin jeng solat jenazah jadi menang orang tayammum untuk solat par du setelah salam ayun maut langsung solat jenazah kenapa jenazah kok dibedakan dengan nawafil yang lain dibahas kan dibahas semua jenazah tidak duha tidak tajud karena secara hukum solat jenazah itu bukan sunnah tapi par tapi kaparduan jenazah itu disederajat kenjing solat sunnah dinah masalah bab tayammum wahukimajeng dihukuman naun naplu goyri solati sunnah salianti solat wahukamah jeng wahukamajeng nga hukuman naplu goyri solati karena sunnah nak salianti solat hukuman naplu solati karena hukum sunnah nak solat naplu goyri solati karena sunnah nak salianti solat hukuman napli solati karena hukum sunnah na solat vima dina perkara dakaro anubis nyerita ken hukana etam maksaha al-muson nipu muson nip hukum contoh oh contoh ngahijikan tayamum dengan solat sholat pardu jeng macakur an itu bol leh karena macakur an bukan termasuk par duk nah dikasih kan naplu goyri solat solati asuk kemas eh nyal ngecogoran nunggu wafi nushotin jeng etat tetap dina sebagian nusho lembaran bad lak ulihi kobla solati ngaganti ucapan muson ucapan muson kobla solati lapan kobla solati ileh ileh itu naun dan seterus terusnya koblan kobla kanal lapan kobla wabakda jeng lapan badak perbedaan perspektif punggul lapan Masolati jeng anapon hari solat Fasurutun maka etasarat Fasurutu jubiha Maka Etasarat wajib nasolat Arbaantun etaya opat Al-Islamu Tegasna kaya ji Islam Fala taji bu Maka tu wajib al-al kafiri Kajarama kafir Al-asli Al-al kafiri Kajarama kafir Al-asli Al-asli Al-al kafiri Kajarama kafir Al-asli 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 Diannaha karena sa'nyana surut Eh, diannaha karena sa'nyana Eh, gini karena surut sih Bihak karena sholat, pintunya di dunia Diannaha karena sa'nyana sholat Latasihu etatesah sholat Latasihu etatesah sholat Minhut isi kafir Lakin yu'akobu Balik tadi siksa kafir Alaihak kusabab sholat Fil akhiroti di akhirat Lakin yu'akobu Balik tadi siksa si kafir Alaihak Kusolat Fil akhiroti di akhirat Jadi jalma kafirnya tuh wajib sholat Tapi Disiksa kun tuh Sholat Jadi kumah Sebenernya siksaan utama nama lain Lain kutu sholat Tapi kutu islam Kutu islam Dan alas sebenernya Definisi kafir itu kan bukan definisi yang Menakutkan sebenarnya Kenapa jadi menakutkan ketika dipublis dalam konteks bernegara itu memang jadi menakutkan Dari bawah-dubawah kan cuman usung Facebook Cuman usung like Cuman usung Youtube Jadi menyebut kafir Tengenang bahwa lama Dekat uun ngalapor Kenapa menyebut kafir seletik Wah melanggar ham Padahal Dalam konteks yang Padahal kalau kita berbicara tentang Masalah baperan gitu Kita juga wajib Kudu baper sebenarnya Dalam konteks bahasa arah Dalam konteks islam Orang yang tidak menerima islam disebut kafir Dalam konteks kristiani Orang yang tidak menerima ketuhanan Itu disebut domba tersesat Dalam konteks Yahudi Orang yang tidak menerima Yahudi Itu disebut goreng Goreng itu kepala bagi Jadi sebenarnya itu larana internal agama Nah kenapa lalu Nah jatuh ulama Ketika Naum musawara besar di Banjar Yaubara Mencetuskan Tidak boleh ada bahasa Kafir Nah ini banyak digoreng Kenapa banyak digoreng Karena goreng Minyak goreng kan mahal Jadi gak goreng isu Gratis Jadi sebenarnya Konteks NU itu bukan konteks agama Dia konteks bernegara Jadi orang tetap boleh nyebut kafir Tapi dalam internal beragama Yang tidak boleh itu Menyebut Memanggil mereka kafir Dalam konteks bernegara Seperti halnya Orang kristiani Tidak boleh manggil kita domba tersesat Tapi dalam konteks agama mereka Kita memang domba tersesat Menurut keyakinan kristiani Arti itu Tapi kalau kita meyakini mereka kafir Itu wajib Kita kumpur Justru kita yang kumpur Kalau kita tidak meyakini mereka Kafir Ada kafir Menutupi kebenaran Kebenaran mereka adalah Kafir Kalau kita tidak meyakini mereka kafir Maka kita yang Kafir Dalam mubas Enfengatul ulama itu Menyebut mereka kafir Dalam konteks bernegara Bukan beragama Namun dalam konteks beragama Kalimat kafir Dipicin Tuntunah kan salah paham Yang gue Sengkema ulas surat al-kafir Sulat non muslim Nah itu karena Salah paham Jadi non Nga jawab Permasalahan Aku Solusi B Nyemol Aku Masangkan orang Awet ngora Pai Awet ngora Awet ngora Nah itu kan Bener Bener Tapi salah Solusi Solusi Bener kan Hayang Awet ngora Hayang Pai Awet ngora Awet ngora Nga kiamat Ngora Sabra umur hilang Si jaman 18 tahun Awet ngora Setelah Kalau Terus Saing Ngora Bener Tapi salah Rukun Islam Aya genep Kan kelima Nungga Haji Genep Balik Duit Bener Tapi salah 7 Teksizik Dawala Naon Naik Kapal Manyai Jumpang Dalapan Dahar Salapan Minum 10 Terus Rukun Islam Terlalu Bener Tapi salah Nah gitu Memberikan Banyak orang Orang Yang bodoh Memberi Solusi Bodoh Itu Bukan Berarti Dia Tahu Tapi Bukan Pada Tempat Jadi Nahzatul Ulama Benar Dalam Konteks Berna Gara Bukan Berarti Nahzatul Ulama Menghilangkan Kalimat Kapi Dalam Quran Dalam Konteks Beragama Bukan Nahzatul Ulama Menghilangkan Konotasi Kafir Dalam Hidup Bernegara Seperti Halnya Sama Orang Kristian Pun Harus Menghilangkan Kalimat Domba Tersesat Di Konteks Bernegara Nahzatul Nahzatul Selam Menghilangkan Politik Guna Gorengan Paling Gana Gorengan Agama Payu Mata Payu Para Politik Gorengan Agama Menghilangkan untuk menghilangkan bahwa orangnya beda jeng-jeng-jeng ada kisahnya Sayyidina Ali itu lebih sering minum berdiri berdiri latakul ko iman dari sangat gitu ulangin pula dahar aja barina nangtung lain minum ulatas romko iman atau kiih bari nangtung itu dulu ada yang memprotes kok kenapa ya masjid masih itu kan yang pemilik rata-rata berarti orang yang paham agak agama tapi rata-rata toilet masih itu ada mempersilahkan kaum laki-laki ini untuk kencing sambil berdiri ternyata Rasulullah pernah kencing sambil berdiri dengan tujuan agar nonton nyiprat karena pakaian tujuan anak hai 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 ya itu wajib sholat pingin zamanu kafir tapi kafir disiksa kutu sholat wama murtadu jeng anapun arnu murtad naun as sholatu sholat wama murtadu jeng anapun arnu murtad palata skutu maka tegu kur'an hu tisi murtad naun as sholatu sholat na bir ridati kusabam murtad na paya jibu maka wajib alaihi kasih murtad paya jibu maka wajib sholat alaihi kasih murtad ida ada dimana-mana balik di si murtad lili islami karena islam jibu maka wajib alaihi kasih murtad ida ada dimana-mana balik di si murtad lili islami karena islam kodoan barina kodo kodo ama barina kodona per kara atau mati sholat maksudnya kodo ama barina ngodona sholat atau waktu sholat kodo comoda kosa kur'an hu, kan, kerana sanyana murtad faijamanir faijamanir ridati di nafaktuk murtad na laa t database kodong urtad na Saha Al-Murtadatu Anumurtad Awewe Anumurtad Awewe Awe Anumurtad Zamanahaydiha Dina waktu Hedna Simurtada Ada yang mengarang Arab Mengarang Murtada Orang kafir ketika masuk Islam Tidak harus mengerjakan sholat Yang dia tinggalkan ketika kafir Berbeda dengan Murtad Kalau orang Murtad Dia wajib sholat ketika dia kembali Kecuali Waktu Hednya seorang Murtadah Contoh Ada perempuan Keluar dari agama Islam Selama 2 tahun Maka sholat selama 2 tahun Itu wajib dilakukan ketika dia kembali Kepada Islam Kecuali Hitung selama 2 tahun Dia Hed atau nipas Minum Minum Itu selama Murtad Itu selama Murtad Lain kita kemana Kita ke sahaja Ya mah Sudah wajib Anumurtad Sudah kemana Sudah kemana Sudah kemana Sudah kemana Sudah ibu Untuk dibuet Kecuali Hednya ketika Diamur Ketika Satu Ini Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.